Sederalon puluhan gajah liar menginjak-injak tanaman padi di areal persawahan di Gampong Tering Cudotunong, Kejamatan Tiro atau Trusep Pidi pada minggu 14 Juli 2024. Mengamuknya satwa dilindungi itu telah menyebabkan padi petani rusak parah. Tanaman padi tersebut kini harus disemai bibit tanaman padi yang lain, mengingat sebagian telah rusak. Padi yang diobrak abrik kawanan gajah liar itu telah berumur satu bulan lebih dengan batang yang telah membesar. Tanaman padi di kawasan ini sangat subur, lantaran telah dirawat dengan baik. Petani sangat sedih dengan gangguan gajah seiring modal telah dikeluarkan untuk tanaman padi. Belum lagi tenaga petani digunakan untuk merawat tanaman padi hingga tumbuh subur. Kecik Tering Cudotunong, Mohamad, mengatakan gangguan kawanan gajah yang sering merusak tanaman padi belum adanya bantuan dari pemerintah. Gangguan gajah telah terjadi hampir lima tahun. Kerusakan tanaman di Pidi tahun ini sangat parah. Oleh karena itu warga meminta bantuan ganti rugi dari pemerintah Pidi. Bantuan tersebut berupa bibit hingga pupuk. Kecik mengatakan masyarakat tidak mengetahui kemana harus melaporkan terhadap gangguan gajah. Pemerintah hanya membantu mercon untuk mengusir kawanan gajah liar. Pemerintah diminta turun tangan melihat padi petani yang diinjak binatang berbadan besar itu. Petani telah berhasil menghalau kawanan gajah ke dalam hutan, tapi binatang tersebut dipastikan akan kembali lagi merusak tanaman padi. Yang dimasuki gajah tadi malam di Gampung Trincudutunong. Kedih menang père. Dari PD, Muhammad Nazar, surabines.com. Dari PD, Muhammad Nazar, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.